assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua welcome to my youtube 123wg apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kenikmatan memancing ya teman-teman tentunya dan dapat strike-strike yang padu teman-teman baiklah teman-teman hari ini di tanggal 11 April ya teman-teman ya mana yang lagi puasa selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman mana tahu apa namanya tetap tetap ada yang tetap memancing ada yang tidak memancing istirahat karena bulan puasa karena mungkin enggak kuat ya teman-teman ya ngetrip dari pagi sampai sore jadi teman-teman boleh lagi nih sama saya dalam kali dalam video kali ini saya ingin review teman-teman real saya lagi yang dari brand Shimano tentunya teman-teman yaitu Bantam 2022 XG Live teman-teman jadi dari Bantem teman-teman kalau tidak salah saya ini adalah real pertama nama buatannya Shimano teman-teman kalau saya tidak salah teman-teman cuma kalau saya salah kita diskusi juga nanti di kolom komentar teman-temannya jadi kotaknya teman-teman didominasi dengan warna hitam yang agak ke abu-abuan teman-teman jadi di sini terlihat teman-teman fiturnya dikasih tahu disini ada MGL 10 versi 3 tentunya dan juga Infinity Drive teman-teman ini yang kita bahas di teman-teman yang kita review teman-temannya ada Bantem oil teman-teman ada Bantem oil dan juga sudah made in Japan teman-teman jadi kita buka dulu teman-teman nah kotaknya Oke sini kotaknya Oke ada realnya ada Bantem oilnya juga dan ya kartu-kartunya seperti biasa lah teman-teman Oke kita tipikan dulu lah teman-teman ya kartunya kotaknya ini ada realnya teman-teman ini ini realnya teman-teman Bantem 2002 jadi Bantem ini teman-teman saya udah coba satu kali mancing lah teman-teman saya coba di seput dekat rumah untuk main gabus atau aruan teman-teman jadi Bantem ini kalau menurut saya eh gimana ya dia sangat kalau saya bilang ini ini agak perfect realnya teman-teman cuma tadi lah kita bahas satu persatu teman-temannya jadi Bantem ini dari speknya teman-teman model yang saya punya ini itu rasio 8 teman-teman XG itu extra gear jadi di sini didatangkan dia dengan tiga rasio teman-teman rasio 6 rasio 7 dan rasio 8 dan juga drag berat Bantem ini 5 kg dan beratnya itu yang saya lihat di website Shimano yaitu 225 gram diameter spoolnya ini 35 per 19 Retriever crankingnya 89 cm dan juga bearingnya 8 plus 1 bearing yang mana karena bearingnya sudah apa SA SRB bearing teman-teman yang udah bisa main di satwalter tentunya atau di air asin dan juga model Bantem nih teman-teman yang seperti kita tahu teman-teman mungkin teman-teman udah tahu juga ada Bantem NGL 2018 yang kotaknya itu teman-teman agak silver keputihan kalau nggak salah saya ini kan agak gelap nih jadi yang Bantem itu kayaknya mod bedanya teman-temannya kalau Bantem yang itu tuh warnanya lebih ke silver gitu kan teman-teman kalau ini dia warnanya lebih gelap nih seperti metanium 2020 nih cuma kalau ini kan bodinya udah dari kursuit body teman-teman ini terasa kompek teman-teman ini kayaknya pokok nih kita mau main di segala medan aja oke kalau menurut saya jadi yang saya tahu Bantem nih teman-teman dia menggunakan SPS Infinity teman-teman jadi kita buka teman-temannya cara bukanya nih yang ini di sini open kan tuh open terdorong angkat sini jadi teman-teman sistem pengereman SPS Infinity ini ada tuh teman-teman udah 6 atau sentrifogelnya tuh jadi di sini Bantem nih udah menggunakan MGL 10v3 teman-teman tentunya yang mana produk-produk bed casting dari Shimano tentunya sekarang sudah menggunakan MGL 10v3 yang mana diklaim lebih ringan dan juga lebih kuat tentunya teman-teman tuh sangat ringan di kalau menurut saya ini umpan luar ringan ngacir teman-teman ongkes apa sangat bisa diandalkan teman-teman kalau untuk Bantem main heavy game apa tidak ada masalah bisa jadi kalau saya bilang ini versatile real teman-teman kalau menurut saya karena memang dia apa namanya bisa di segala apa di segala spot gitu untuk mau main main lur ringan oke main lur berat juga oke teman-teman kalau menurut saya jadi untuk modelnya nih ini baratnya heavy gamenya dari metanium teman-teman kalau metanium kan dia lebih ringan kalau speknya sama teman-teman kurang lebih dengan metanium MGL 2020 itu teman-teman jadi untuk fiturnya saya tentunya sudah hagane body teman-teman yang mana hagane body konsep desain dari Shimano terhadap real yang tahan dalam segala kondisi itu dari bahan yang yang lebih ringan teman-teman terasa teman-teman ya hagane body itu memang dari Shimano ini memang tidak dilakukan lagi lah teman-teman kalau menurut saya setelah itu sudah core solid body yang mana bodinya kuat dan padat teman-teman yang apa namanya menyatu gitu nih bodinya satu teman-teman sudah satu cetak sudah satu gitu nggak ada sambung-sambungan lagi makanya core solid body dibantem nih kalau saya bilang memang badak banget teman-teman sangat bisa diandalkan gitu kan mau main kita gimana feelingnya terasa sangat rigid teman-teman bagus lah teman-teman karena juga framenya itu one-piece itu bisa bisa jadi sudah mikromodul yang mana mikromodul sangat halus lah tidak tahulah kayak Yohan Shimano tuh mikromodulnya tidak diragukan lagi teman-teman dan juga MGL 10 versi 3 dari teman-teman yang sudah saya jelaskan menurut saya sangat ya apalah teman-teman fitur yang terbaru dari Shimano ini betul-betul menunjang perform kita saat apa teman-teman melakukan case yang mana umpan ringan bisa jauh dan juga umpan berat apalagi teman-teman dengan settingan setri punggulnya yang 6 tadi umpan berat juga tidak ada masalah dan juga disini sudah ada infiniti drive teman-teman yang mana fiturnya seperti fitur exit pada Shimano cuma Reels Mano namun fitur ini lebih di apa teman dinaik tak dinaikkan tingkat lagi teman-teman jadi infinitri drive nih ada yang bilang kalau kita narik umpan berat juga dia tidak terasa terlalu berat teman-teman jadi seperti agak kurang lagi tuh teman-teman dalam kita motor itu lebih terasa ringan testimoninya yang udah menggunakan dan bantem dengan fitur infiniti terapi teman-teman dan juga disini sudah menggunakan selentun teman-teman membuat kita casting lebih smooth dan senyap tentunya teman-teman setelah itu SPS Infinity yang mana inovasi dari Shimano dalam teknologi sistem rem yang saya menyediakan kontrol spool teman-teman dan gaya rem yang mudah diatur tentunya teman-teman dan juga sudah cross-carbon drag yang mana membuat kita dalam mengimprove gitu teman-teman smooth dan lebih smooth dalam perlihatan drag teman-teman dan juga sudah S3D spool teman-teman SARB bearing yang mana dia taruh untuk satwater dan juga amanlah teman-teman malah teman-teman yang main kondisinya air masin main gitu dimuara main di satwater pokoknya Shimano klaim ini udah bisa digunakan itu satwater is fine jadi saya rasa itu aja teman-teman kalau dari bantem nih saya rasa agak perfect untuk realnya sekolah menurut saya juga teman-teman ya sekarang kita pro and con ya teman-teman kalau menurut saya kondnya dulu deh kondnya mungkin kekurangannya dia belum drag liker teman-teman itu aja kekurangannya mungkin jadi dengan merek sebelah mungkin sudah menggunakan drag liker ini belum cuma mungkin mungkin ada alasannya kenapa belum drag liker ya saya juga kurang tahu mungkin kondnya itu teman-teman dan juga mungkin realnya bagi yang biasa pegang BC nya itu ringan gitu bed castingnya realnya teringan ini mungkin agak rasa berat untuk beberapa user kalau pribadi saya itu tidak tidak ada masalah sangat nyaman sangat enaklah teman-teman kita palmingnya juga untuk kita tangan orang asiani teman-teman sangat cocoklah kalau menurut saya gitu kan pronya apa infinity drive itu tadi teman-teman kenapa infinity drive saya ada coba lempar umpan yang agak berat sekitar 15-20 gram saya coba agak memang enggak agak beda teman-teman kita dalam mengayuh kayuhannya tuh umpannya itu memang tidak terlalu terasa berat agak berkurang lagi tuh berat dari umpannya di testimoni saya mungkin itu cuma mungkin kalau ada reviewnya juga saya akan revieulah saya ada pergi trip mancing karena ini lagi bulan puasa teman-teman jadi mungkin mancingnya dekat-dekat rumahnya mungkin cuma main sebentar-sebentar aja jadi belum ada bisa kasih konten video yang bisa menghiburlah teman-teman stracknya mungkin kalau nanti bakalan saya upload teman-teman jadi saya rasa itu ya teman-teman kalau mungkin ada salah saya dalam penyampaian ataupun ada kekurangan ada yang apa bisa apa ada yang kurang mungkin ada yang salah saya dalam reviewnya tak apa sama-sama belajar teman-teman jadi kita bisa diskusi nanti di kolom komentar teman-teman jadi menurut saya itu aja teman-teman bagi yang sedang puasa nih semoga apa namanya ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita selalu diberikan kesehatan dan strack-strack yang padu teman-teman jadi itu saja dari saya teman-teman 123 WG pamit terima kasih udah klik video ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati